Sitangan Halilintar jilid 6. Anjing Hina. Kematianmu sudah di depan mata masih barani mengoceh, teriak seorang di antara dua orang pemimpin gerombolan dan secepat kilat geloloknya sudah menyambar dengan serangan kilat. Anak buahnya yang melihat pemimpin mereka sudah muiai turun tangan, segera bergerak dan berteriak-teriak, bunuh mereka bunuh anjing-anjing penjilat kaisarlah dan mereka pun lalu menyerbu dan menyerang pasukan Garuda Sakti. Hengsan dan dua orang rekanya, juga selosin para jurid Garuda Sakti sudah berlompatan turun dari atas pepunggung kuda dan mereka pun menyambut serbuan para gerombolan itu dengan gagah. Hengsan bermaksud untuk menangkap atau membunuh dua orang pimpinan gerombolan itu lalu membujuk anak buah mereka agar menakluk dan menyadarkan mereka. Akan tetapi dua orang rekannya Ban Hok dan Owi Yang Sin, mengamuk dengan hebat, merobohkan banyak anak buah gerombolan. Juga selosin para jurid Garuda Sakti mengamuk dan biarpun jumlah musuh jebih banyak, namun para para jurid pilihan ini jauh lebih pangguh dan sebentar saja banyak anggauta gerombolan berjatuhan terbabat senjata tajam. Melihat ini, Hengsan mempercepat gerakannya. Sambil mengeluarkan bentakan nyaring, tubuhnya berkelebat di antara dua orang pimpinan gerombolan yang mengeroyoknya dan dua orang itu terpelanting roboh, tak nampu bangkit kembali. Setelah merobohkan dua orang pimpinan gerombolan perampok itu, Hengsan lalu berseru kepada para anak buahnya, saudara-saudara, tahan dan berhenti menyerang akan tetapi mana dia mampu menahan amukan para para jurid yang sudah kerancingan itu. Mayat para anggauta gerombolan berjatuhan, banjir darah di tempat itu dan akhirnya, lebih dari separuh jumlah gerombolan itu roboh tewas dan selebihnya lalu melarikan diri cerai berai ke dalam hutan lebat. Ketika para para jurid Garuda sakti hendak melakukan pengejaran, Hengsan berteriak lantang, mengerahkan tenaga saktinya, berhenti, jangan dikejar semua orang berhenti dan Hengsan berkata kepada dua orang rekannya, didengar pula oleh selosin para jurid yang tidak ada yang cedera parah itu. Kita tidak mengenal hutan lebat ini, jangan kejar, kita dapat saja terjebak. Dua orang pimpinan mereka telah tewas dan sebagian besar mereka pun sudah terbasmi, tentu sisanya tidak akan berani lagi membuat kekacauan. Kita kembali ke tengkoan kepala daerah kota Bunkoan yang sudah mendengar akan hasil baik pasukan Garuda sakti menumpas gerombolan, menyambut dengan penuh penghormatan. Segera kepala daerah itu mengadakan testapora menyambut kemenangan pasukan itu di rumah yang disediakan untuk tempat bermalam mereka. Akan tetapi, sejak keluar dari hutan, wajah Hengsan tidak gembira seperti kedua orang rekan dan anak buah pasukan. Wajah pemuda itu muram. Diam-diam dia merasa menyesal, bersedih dan menyayangkan bahwa dalam pertempuran itu pasukannya melakukan pembunuhan terhadap 20 orang lebih anak buah gerombolan. Memang benar, ada kebanggaan dalam hatinya bahwa dia telah melaksanakan tugas pertama itu dengan hasil baik. Gerombolan perampok yang suka mengganggu kehidupan rakyat telah dapat dibasminya, berarti dia sudah berjasa terhadap negara dan bangsa, telah menentang kejahatan dan melindungi yang lemah tertindas, yang diganggu keamanan hidupnya, sesuai dengan watak pendekar seperti yang diceritakan burunya. Akan tetapi dia merasa sedih memikirkan bahwa orang-orang yang dibunuh itu bukan lain adalah bangsanya sendiri. Kini dia melihat penyambutan kepala daerah kota Bun Kuan yang demikian hangat dan hormatnya, diam-diam dia merasa amat muak karena mengingat betapa pembesar itu berusaha menyuapnya dengan emas. Ingin dia mendamprap dan mencaci, akan tetap iban. Hok dan Ouyang Sin, dua orang rekannya, mencegah dan menyabarkan hatinya. Dia hanya menyembunyikan diri dalam kamar, tidak mau ikut berpesta, membiarkan anak buah pasukan Garuda Sakti bersenang-senang menikmati pesta perayaan kemenangan yang diadakan untuk mereka. Di dalam kamarnya, Heng San selalu membayangkan para perampok yang telah terbunuh. Terutama sekali dia tidak dapat melupakan dua orang pimpinan gerombolan yang dengan gagah dan gigihnya melakukan perlawanan. Pada keesokan harinya Heng San mengajak pasukannya pagi-pagi meninggalkan kota itu untuk kembali ke Kemkoan. Pasukan Garuda Sakti yang hanya terdiri dari 15 orang berikut pimpinan mereka itu menjalankan kuda mereka berbaris rapi dan gagah. Wajah mereka, kecuali Heng San yang duduk. Bukan hanya karena mereka telah melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil sehingga tentu akan mendapat pujian dari Tio Chiang Kun, akan tetapi terutama karena di luar Tau Heng San, saku mereka telah dipenuhi emas dan perak oleh kepala daerah kota Bangkoan. Seperti telah mereka duga dan harapkan, kedatangan pasukan kecil ini disambut oleh Panglima Tio Chiang sendiri dengan wajah berseri dan mulut tersenyum gembira. Laut si Chu tentu lelah. Kami merasa girang sekali mendengar betapa engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik sekali. Gerombolan dapat ditumpas dan tak seorang pun prajurit kita tewas. Silakan duduk, si Chu, Heng San diajak duduk di ruangan dalam dan dijamu minuman bersama Ban Hok dan Ouyang Sin, sedangkan Sulosin prajurit Garuda Sakti diperkenankan mengasuh dan minum-minum di ruangan belakang. Setelah mereka minum-minum, Tio Chiang Kun bertanya tentang pelaksanaan tugas pertama mereka, Heng San menceritakan dengan sederhana bahwa gerombolan perampok telah dapat dibaserni, dua orang pirempinan mereka telah tewas. Keterangan Heng San yang sederhana itu sering diganggu Ban Hok dan Ouyang Sin yang dengan getol menceritakan jalannya pertempuran dengan nada bangga dan menonjolkan jasa-jasa mereka. Tio Chiang Kun menghala napas panjang dan berkata, Kalian bertiga dan pasukan kalian memang hebat dan jasa kalian besar. Hanya agak ku sayangkan bahwa masih ada sisa anak buah gerombolan penjahat yang sempat meloloskan diri dan tidak semuanya dapat dibunuh. Penjahat-penjahat macam itu kalau dapat lolos, tidak urung tentu akan membentuk gerombolan lain dan mengacau kembali di lain tempat, Sisa mereka melarikan diri ke dalam hutan. Karena saya tidak mengenal daerah hutan lebat itu, saya melarang para prajurit melakukan pengejaran karena ada bahayanya kami di jebak mereka dan jatuh korban. Chiang Kun, kata Heng San Sudahlah, mungkin tindakanmu itu ada benarnya juga. Biarlah sedikit anak buah gerombolan itu meloloskan diri, hal itu tidak berapa penting. Sekarang ada persoalan yang jauh lebih penting dan berbahaya daripada itu. Louis Si Chu sudah kusuruh melakukan penyelidikan teliti akan hal itu. Kami memang sengaja menanti kalian kembali baru akan bertindak, karena sekali ini kita menghadapi lawan-lawan berat. Tio Chiang Kun bicara dengan sikap sungguh-sungguh sehingga Heng San menjadi tertarik sekali. Mendengar ucapan ini, Ban Hok si jagoan tinggi besar yang wataknya memang congkak segera berkata. Ada persoalan penting apakah, Tio Chiang Kun? Harap Chiang Kun jangan khawatir. Sekarang pasukan istimewa Garuda Sakti telah kembali dan segala macam rintangan pasti akan dapat kami hancurkan. Tio Chiang Kun mengangguk-angguk senang mendengar ucapan yang terdengar gagah ini, akan tetapi diam-diam Heng San mencelak kesombongan rekannya, namun dia diam saja. Tio Chiang Kun yang cerdik dapat melihat kerutak suka pada kening Heng San, maka dia pun segera bertanya, Lau Si Chu, bagaimana pendapatmu dengan ucapan Ban Si Chu? Tadi Heng San tersenyum dan menjawab tenang. Banto aku terlalu tak kabur. Sebelum melihat kekuatan lawan, bagaimana kita dapat memandang rendah? Akan tetapi sebenarnya apakah yang terjadi dan apakah persoalan yang amat penting dan berbahaya itu, Chiang Kun? Tentu saja sudah menjadi kewajiban kami untuk menanggulanginya, mari kalian bertiga ikut aku ke dalam. Pasukan Garuda Sakti diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing untuk mengasuh, kata Panglima Tio Chi Gan. 12 orang prajurit pilihan yang menjadi anggauta pasukan Garuda Sakti itu memang tinggal di luar gedung Seng Panglima, mempunyai rumah masing-masing. Akan tetapi 4 orang jagoan itu mendapatkan kamar di dalam gedung Seng Panglima. Setelah Tio Chiang Kun, Ban Hock, Olyang Sin, dan Heng San duduk di ruangan rahasia yang biasa mereka pergunakan untuk rapat, muncullah sehari mau muka kuning Lui Tiong. Terlebih dulu Lui Tiong memberi salam dan memberi selamat kepada 3 orang rekannya yang telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. Tio Chiang Kun mempersilahkan Lui Tiong duduk dan Lui Tiong segera memberi laporan dengan wajah serius. Sekarang saya merasa yakin bahwa mereka itu mengadakan kontak hubungan dengan kaki tangan pemberontak yang bersembunyi di kota ini, Chiang Kun, Tio Chiang Kun mengangguk-angguk, kemudian sambil memandang kepada 3 orang jagoannya yang lain, dia berkata kepada Lui Tiong, Lui Si Chu, sekarang setelah Lau Si Chu, Ban Si Chu dan Olyang Si Chu sudah kembali, kekuatan kita menjadi lengkap. Maka, sebelum kita merundingkan dan merencanakan tindak lanjut, lebih baik engkau menceritakan dulu semua persoalan itu kepada mereka bertiga. Lui Tiong lalu bercerita dan Heng San mendengarkan hal-hal yang baru dan asing baginya, akan tetapi yang membuat dia bertekad untuk membantu perjuangan Tio Chiang Kun yang dalam pandangannya adalah seorang pejabat militer yang bijaksana, baik hati dan gagah perkasa. Menurut cerita Lui Tiong, pada bulan terakhir ini banyak sekali terdapat gerakan-gerakan para perusuh atau pemberontak yang memberontak dan merebut kekuasaan alat-alat pemerintah dengan tujuan merampok dan menguasai kota demi kepentingan para gerombolan penjahat itu sendiri. Banyak sudah gerombolan perberontak yang terdiri dari orang-orang Kang O, Rimba Persilatan, dan Buen, Sungai Telaga, yang dapat ditumpas dan dibubarkan oleh pasukan pemerintah. Akan tetapi masih saja mereka bermunculan dengan sembunyi-sembunyi. Karena gawatnya keadaan di daerah Kengkuan ini, maka Sri Baginda Kaisar sendiri mengutus dan memberi tugas kepada kami untuk memimpin pasukan di Kengkuan dan membasmi para pemberontak itu sampai habis. Mereka terdiri dari seorang laki-laki setengah tua, dua orang pemuda yang menjadi muridnya, dan seorang gadis muda dan cantik yang diperkenalkan sebagai putrinya. Mereka itu sungguh menarik perhatian dan mencurigakan sekali dan Tio Chiang Kun sudah memerintahkan agar aku melakukan penyelidikan dengan teliti terhadap mereka. Mereka itu jauh berbeda dari rombongan penari silat biasa yang suka mengadakan pertanyaan. Aku sudah menyaksikan sendiri ketika mereka mempertunjukkan kemahiran mereka bersilat. Bukan sekedar tarian silat, melainkan gerakan silat yang sungguh tangguh, terutama sekali gerakan seng pemimpin rombongan dan gadisnya yang cantik. Hmm, sampai dimanakah kehebatan mereka? Ben Hop juga berkata meremehkan. Aku telah menyelidiki mereka pada malam hari dengan mendatangi tempat mereka bermalam. Biarpun aku sudah mempergunakan kepandaianku, mengerahkan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, namun agaknya mereka dapat mendengar langkah kakiku dan hampir saja aku menjadi korban sambaran piau, senjata rahasia, yang menyambar cepat. Untung aku memang sudah curiga dan berhati-hati sehingga aku dapat menghindarkan diri dan pergi sebelum ketahuan mereka, Heng San merasa tertarik sekali. Di manakah tempat mereka bermalam di dalam kelenteng Lok Mentong di luar kota sebelah selatan itu, bagaimana engkau tahu bahwa rombongan penari itu mempunyai hubungan dengan met-meta pemberontak yang bersembunyi di kota ini seperti yang kau ceritakan tadi? Lui Toa Ko Heng San bertanya. Ada buktinya yang amat kuat, Lui Tiong bercerita. Dan ini menjadi laporan saya pula kepada Tio Chiang Kun. Begini, Chiang Kun, kemarin saya menyusup di antara penonton untuk melihat dan menyelidiki rombongan penari silat itu dengan seksama. Mereka memang menawarkan obat-obat kuat, koyo dan obat luka lainnya seperti kebiasaan penari silat lainnya yang menjual obat, walaupun kesibukan ini mereka lakukan sambil lalu saja dan tanpa semangat. Kemudian gadis putri kepala rombongan itu menari silat pedang. Akan tetapi, saya melihat kenyataan yang luar biasa. Dalam tarian itu terkandung inti ilmu silat pedang yang luar biasa dan saya mengenalnya sebagai Sian Likyam Hoat, ilmu pedang bidadari. Kemudian mereka semua memperlihatkan tarian silat. Dua orang pemuda yang menjadi murid itu juga memiliki gerakan cepat dan bertenaga, namun tingkat mereka itu tidaklah terlalu tinggi. Kepala rombongan itulah yang amat lihai dan sambaran pukulan dari tangannya jelas mengandung tenaga sakti yang kuat. Jadi, kepandaian kepala rombongan dan puterinya itulah yang patut diperhatikan. Kemudian, tiba-tiba terdengar pujian orang dan tampak seorang pengemis tua berlompatan ke dalam lingkaran. Dia berjungkir balik dan seolah-olah meniru gerakan silat yang tadi dipertontonkan, sambil berkata-kata kacau balau. Semua orang tertawa dan menganggap dia itu seorang pengemis gila. Ucapannya hampir tidak ada artinya, akan tetapi saya memperhatikan semua ucapannya dan ada beberapa kata-kata terselit dalam ucapan kacau balau itu. Saya mendengar ada terselit kata-kata Garuda sakti, dan pesan agar berhati-hati karena sedang diselidiki. Kemudian, tiba-tiba dia melompat keluar sambil berjungkir balik dan pergi diikuti sorak dan tawa penonton. Saya cepat menyelingap keluar dan mencoba untuk mengikutinya. Akan tetapi, pengemis tua itu telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Nah, karena itulah, Tio Chiang Kun, saya merasa yakin bahwa rombongan penari silat itu memiliki hubungan dengan pihak pemberontak dan mungkin pengemis tua itu adalah seorang matemata pemberontak yang lihai sekali. Lui Tiong mengakhiri laporannya. Heng San dan yang lain-lain mendengarkan dengan hati tertarik sekali. Tio Chiang Kun mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah hengkau mendapatkan bukti lain yang lebih meyakinkan, Lui Si Chu? Ada bukti yang jelas, Chiang Kun. Semalam saya berhasil melakukan pengintaian tanpa mereka ketahui. Saya tidak berani mengambil jalan dari atas genteng. Saya menggunakan kekerasan dan mengancam seorang hwasyo kelenteng lok mentong. Hwasyo itu menyembunyikan saya dalam sebuah kamar yang berdekatan dengan kamar rombongan penari silat itu. Setelah menunggu sampai lama, akhirnya mereka berempat memasuki kamar itu dan dari percakapan mereka itu saya tahu bahwa mereka sudah mencatat nama kita. Bahkan nama-nama para anggauta garuda sakti mereka ketahui, demikian pula tempat tinggal kawan-kawan yang tinggal di luar. Kemudian mereka berbicara tentang pengemis tua gila itu yang ternyata adalah susyok, paman guru, dari pemimpin rombongan itu. Hem, kalau begitu jelas mereka adalah metu-metu dari para pemerontak. Apakah logat bicara mereka berlidah selatan tanya Tio Chiang Kun? Lui Tiong mengangguk. Jelas bahwa mereka memang orang-orang selatan, Tio Chiang Kun, kata-kata ini membuat Seng Panglima mengepal tinju kanannya. Kalau begitu mereka tentu anak buah si pemberontak loh acin. Orang-orang selatan ini memiliki kepandayan tinggi, oleh karena itu kuminta kalian semua berhati-hati. Ban Si Chu, sekarang juga kumpulkan semua anggota pasukan garuda sakti dan mulai malam ini mereka harus melakukan penjagaan ketat di sini, penjagaan dipimpin Ban Si Chu dan Ouyang Si Chu. Sedangkan engkau, Lau Si Chu dan Lui Si Chu, kalian berdua ku beri tugas untuk menangkap empat orang macu-macu itu. Boleh membawa beberapa orang teman. Aku minta semua perintah ini dilaksanakan dengan baik. Setelah berkata demikian, Tio Chiang Kun memberi isarat agar pertemuan itu bubar dan semua pembantunya melaksanakan tugas masing-masing. Ban Lo dan Ouyang Sin segera pergi memanggil para anggota garuda sakti yang 12 orang banyaknya, sedangkan Lui Tiong dan Heng San membuat persiapan di luar gedung. Lui Po Ako, engkau lah yang lebih mengetahui akan keadaan para met-meta pemberontak itu, karena itu sebaiknya kalau engkau yang memimpin penangkapan ini. Kata Heng San dan sikap pemuda ini menyenangkan hati Lui Tiong. Sudah jelas bahwa kini kedudukan jagoan nomor satu jatuh kepada Heng San, akan tetapi pemuda itu tidak menonjolkan kedudukannya itu sehingga Lui Tiong yang tergeser kedudukannya tidak merasa sakit hati karena sikap Heng San yang tetap menghormatinya dan tidak menganggap dia sebagai bawahan yang lebih rendah tingkatnya. Baiklah, Lao T. Rombongan penari silat itu hanya berempat, dan yang perlu kita hadapi berdua hanya Seng Ayah dan Puterinya itu. Untuk menangkap dua orang muridnya, ku kira cukup kalau kita dibantu Kamseng dan Kameng berdua saja. Kepandaian mereka cukup tinggi, terserah kepadamu, Lui To Ako. Akan tetapi sebenarnya siapakah mereka itu? Mengapa begitu ditakuti, menimbulkan kekhawatiran Tio Chiang Kun Tanya Heng San yang dapat ku ketahui hanya bahwa pemimpin rombongan penari silat itu adalah seorang bekas guru silat di daerah selatan yang terkenal dengan julukan Lem Leong, Naga Selatan. Menurut penyelidikan orang-orangku, dia mengaku silin, akan tetapi sebenarnya dia adalah seorang si, marga, magadis itu adalah puterinya dan kedua orang pemuda itu murid-muridnya. Melihat gerakan mereka ketika mendemonstrasikan tarian silat, agaknya yang merupakan lawan berat hanyalah si ayah dan puterinya itu. Kedua orang muridnya boleh kita serahkan kepada kedua kakak beradikam. Nah, marilah kita berangkat, kata Lui Tiong setelah Kamseng dan Kameng, dua orang jagoan pembantu Tio Chiang Kun yang berusia 30 dan 33 tahun. Dua orang saudara si kam ini merupakan jago-jago silat yang cukup lihai dengan permainan silat siang kiam, sepasang pedang. Malam mulai menyelimuti bumi ketika empat orang jagoan. Dari Tio Chiang Kun ini berangkat menuju ke kelenteng Lok Mentong yang berada di luar kota Kengkoan. Di tengah perjalanan itu, Lui Tiong bertanya kepada Heng San, Lau Si Chu, mana senjatamu Heng San tersenyum dan menggerakkan pundaknya. Aku tidak mempunyai senjata, Lui To'ako, ah, kalau begitu, pakailah pedangku ini. Aku akan mencari senjata lain, terima kasih, Lui To'ako. Terus terang saja, aku tidak pernah mempelajari ilmu silat pedang. Aku hanya mengandalkan kedua kaki tanganku saja, Lui Tiong terheran. Ah, engkau gegabah sekali, Siaw Te, di dalam hatinya, Lui Tiong sebagai seorang ahli silat yang berpengalaman tidak percaya akan keterangan pemuda itu. Mana ada seorang ahli silat yang kepandainya sudah setinggi tingkat Heng San, mengaku sama sekali tidak pandai memainkan senjata? Tentu pemuda ini mempunyai ketinggian hati dan ingin mempertahankan julukannya sebagai kepalan sakti tanpa tanding. Ketika mereka sampai di depan kelenteng, Lui Tiong mengetuk daun pintu kelenteng yang tebal dan sudah tertutup. Seorang hosyo penjaga membuka daun pintu. Melihat empat orang yang pakaiannya gagah bergambar seekor burung Garuda dan sikap mereka penuh wibawa, hosyo itu cepat merangkap kedua tangan di depan dada. Dia sudah mendengar nama besar pasukan Garuda sakti yang terkenal, maka tergopoh-gopoh dia menanyakan keperluan mereka. Di mana adanya para tamu kelenteng empat orang penari silat itu. Hayo katakan dan jangan berbohong kata Lui Tiong. Pinteng, aku, tidak berani berbohong, Ciyangkun, perwira. Baru saja mereka tadi masuk dan kini tentu mereka berada di dalam kamar mereka, di bagian belakang, suruh mereka keluar dan menyerah kepada kami. Jangan membawa senjata atau kami terpaksa akan bertindak keras bentak Lui Tiong. Omi Tohut, baik, Ciyangkun, hosyo itu berlari masuk dengan sikap ketakutan. Lau Teh, engkau dan Kamseng jagalah di atas menghadang kalau mereka melarikan diri. Aku dan Kameng menunggu mereka di sini, kata Lui Tiong kepada Hengsan. Hengsan mengangguk, lalu memberi isarat kepada Kamseng. Mereka berdua melompat ke atas genteng dengan gerakan tangkas sekali. Untuk beberapa saat lamanya, Lui Tiong dan Kameng yang berjaga di luar tidak melihat hosyo tadi keluar lagi. Lui Tiong sudah menjadi tidak sabar dan hendak menyerbu masuk. Akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring dari dalam kelenteng. Hai, para anggauta Garuda sakti. Anjing-anjing pengkhianat dan penjilat kaisar. Kalau memang berkepandayan, tunggulah kami di luar jahanam gerombolan penjahat dan pemberontak tak tahu malu. Keluarlah kalian Lui Tiong balas memaki dengan marah dan tangan kanannya sudah mencabut pedangnya. Kameng yang berdiri di sampingnya juga sudah menggunakan kedua tangan mencabut sepasang pedangnya yang tipis dan tajam. Tiba-tiba dari dalam kelenteng tampak sinar menyambar ke arah Lui Tiong, disusuli berkelebatnya sesosok bayangan yang berseru, bangsat, makan Piau ke Lui Tiong menggunakan pedangnya menangkis senjata rahasia Piau yang runcing itu. Teranggut tanda seru senjata rahasia Piau yang disambitkan itu terpental. Akan tetapi bayangan yang ternyata seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun itu sudah menggunakan sebatang pedang untuk menyerang Lui Tiong. Serangannya cepat dan kuat sekali, langsung menusuk ke arah dada Lui Tiong yang tahu bahwa pimpinan rombongan penari silat itu lihai sekali, cepat mengelap ke samping lalu mengelebatkan pedangnya membacok ke arah perut lawan. Namun, lawannya juga dapat bergerak dengan gesit sekali. Dengan lompatan ke samping, serangan dari Tiong itu pun dapat ditangkisnya dari samping. Teranggak dua pedang bertemu dan keduanya terkejut mendapat kenyataan betapa kuatnya tenaga masing-masing. Segera perkelahian dilanjutkan dengan seru, di bawah sinar lampu yang tergantung di depan pintu kelenteng. Sementara itu, Kameng juga sudah bertanding dengan seorang pemuda yang menjadi murid kepala rombongan penari silat itu. Ternyata tingkat kepandayan mereka pun seimbang. Kameng memainkan siang kiam di kedua tangannya dan pemuda itu pun memainkan sebatang pedang yang bergerak cepat. Terdengar bunyi berdentingan berulang kali disusul berpijarnya bunga api ketika pedang-pedang itu saling bertemu di udara. Perhitungan Lui Tiong memang tepat. Rombongan penari silat yang terdiri dari empat orang itu juga membagi rombongan menjadi dua. Ketika Hengsan dan Kameng menjaga di atas genteng, hanya diterangi sinar bulan yang remang-remang, tiba-tiba tampak dua bayangan berkelebat di atas genteng. Begitu dua bayangan itu muncul, Hengsan dan Kameng segera melompat dan menghadangnya. Tiba-tiba dua sosok bayangan itu menggerakkan tangan dan tampak benda hitam meluncur, menyambar ke arah Hengsan dan Kameng. Awas senjata rahasia teriak Hengsan dan dia sudah menggunakan kedua tangan untuk menyambut. Dia berhasil menangkap empat buah peluru besi yang disambitkan dan Kameng juga berhasil menyampok dua butir peluru besi yang jatuh berkerontangan di atas genteng. Hengsan membuang empat butir peluru itu dan kini dia bersama Kameng sudah melompat ke depan dua orang yang hendak melarikan diri itu. Setelah berhadapan dengan dua orang itu, Hengsan melihat bahwa mereka adalah seorang gadis dan seorang pemuda. Ketika itu, sinar bulan menimpa wajah gadis itu dan Hengsan terbelalak memandang dengan terheran-heran ketika dia mengenal wajah jelita itu yang bukan lain adalah Titi Eli Hiap, pendekar wanita dari Titi E, Mahang Lian. Gadis yang pernah bertanding dengan dia di atas genteng pemilik toko obat di Lengkoan, gadis yang menjadi roh jahat yang ternyata seorang pencuri itu. Sementara itu, pemuda yang keluar bersama Hang Lian, yaitu murid pimpinan rombongan penari silat yang seorang lagi, sudah cepat menyerang Kamseng dengan pedangnya. Kamseng menyambut dengan tangkisan dan serangan balik dengan sepasang pedang di kedua tangannya, terjadilah perkelahian pedang antara kedua orang itu. Ada pun Hang Lian, ketika berhadapan dengan Hengsan, juga segera dapat mengenal pemuda itu walaupun cuaca hanya remang oleh sinar bulan. Sejenak dia menjadi bengong dan tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Eh, engkau kah ini, nona? Dahulu engkau menjadi roh jahat, sekarang engkau memegang peran sebagai apa pula? Katanya Hengsan lirih agar jangan terdengar oleh Kamseng yang sedang bertanding. Gadis itu memandang kepadanya dengan mata berapi saking marahnya dan bibir yang mungil dan merah itu tersenyum menghina. Sudah kusangka bahwa engkau bukanlah manusia baik-baik. Ternyata sekarang bahwa engkau adalah seorang manusia yang lebih rendah daripada apa yang kusangka semula. Nanti dulu, nona. Apa kesalahanku maka engkau datang-datang memaki aku sesuka hatimu. Hengsan merasa penasaran dan heran sekali melihat betapa marah dan bencinya gadis itu kepadanya. Padahal menurut pendapatnya, dialah yang sepatutnya menegur gadis itu. Dulu menjadi pengganggu penduduk lengkoan dan sekarang malah menjadi mata-mata pemerontak. Tak usah banyak cerwet. Malam ini kalau bukan aku, tentu engkau yang akan mati di sini setelah berkata demikian. Pedangnya sudah menyambar dengan sebuah serangan tusukan yang amat ganas ke arah dada hengsan-hengsan cepat mengelap dan untuk kedua kalinya dia melayani gadis itu bertanding dengan menggunakan tangan kosong. Akan tetapi dia hanya selalu menangkis dari samping dengan kedua tangan yang sudah dilindungi ilmu kebal tiap pakai ousan sehingga kedua tangannya tak dapat terluka oleh pedang itu, dan dia pun mengerahkan ginkang untuk menghindarkan sinar pedang yang menyambar-nyambar dengan amat ganasnya. Tubuhnya seakan berubah menjadi bayang-bayang yang amat sukar dijadikan sasaran pedang. Sementara itu, kawan gadis itu ternyata tidak kuat menghadapi serangan kamseng yang amat lihai memainkan siang kiamnya. Setelah melawan mati-matian selama 30 jurus, tiba-tiba dia berteriak kesakitan dan tubuhnya terguling ke bawah genteng karena pundak kanannya terbacok pedang kiri kamseng. Melihat lawannya sudah roboh dan melihat hengsan belum juga dapat mengalahkan lawan, kamseng hendak membantu. Akan tetapi hengsan cepat berseru, engkau bantulah Lui Tolako di bawah. Mungkin dia membutuhkan bantuan. Biar yang ini aku yang akan menangkapnya mendengar perintah atasannya, kamseng segera melompat turun membantu Lui Tiong karena pemimpin rombongan penari selat itu ternyata memang lihai bukan main dan dia pun tadi melihat bahwa hengsan tidak terdesak oleh lawan walaupun dia bertangan kosong. Setelah melihat kamseng melompat turun, hengsan melompat ke belakang. Mahalihiyap, pendekar wanitama, sudahlah tahan senjatamu. Mengapa kita selalu bermusuhan? Aku tidak ingin bermusuhan denganmu pengkhianat. Jangan banyak mulut Hong Lian menyerang lagi dengan tusukan pedangnya. Hengsan cepat mengelap dan kembali dia dihujani serangan yang kesemuanya dapat dihindarkannya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang mengadu di bawah sana dan Hong Lian menjadi pucat wajahnya karena dia mengenal bahwa yang berteriak kesakitan itu adalah ayahnya. Dengan isak tertahan Hong Lian hendak melompat ke bawah untuk membantu ayahnya yang agaknya terluka dan terancam bahaya. Akan tetapi hengsan menghalanginya dengan kedua tangan terpentang. Dia memandang dengan rasa haru dan iba memenuhi hatinya. Entah mengapa, semenjak pertemuan pertama dengan Hong Lian ketika saling memperebutkan kantung uang curian itu, dia merasa tertarik dan suka sekali kepada gadis itu. Dia tidak tahu perasaan apakah yang menarik hatinya terhadap Hong Lian. Entah perasaan apa namun yang jelas, dia tidak ingin melihat gadis itu celaka. Nonama, jangan turun. Kawan-kawanku di bawah lihai sekali engkau tentu akan celaka kalau turun cegahnya. Dalam kemarahan dan kebingungan, Hong Lian tertegun mendengar ucapan itu. Ia sungguh tidak mengerti akan sikap pemuda ini. Sejak perkelahian mereka yang pertama dulu, ia tahu benar bahwa pemuda itu memiliki ilmu silat yang jauh lebih tinggi daripadanya, bahkan agaknya tidak kalah hebat dibandingkan tingkat ayahnya sendiri. Akan tetapi mengapa pemuda yang ternyata merupakan pemimpin pasukan Garuda sakti ini tidak mau merobohkan dan menangkapnya dan sejak tadi hanya mengelak dan menangkis saja dan banyak mengalah, bahkan agaknya tidak ingin melihat dia celaka. Siapakah pemuda ini yang menjadi lawan namun bersikap melindungi sebagai kawan? Apa maksudnya? Pada saat itu terdengar bentakan Lui Tiong dari bawah. Masih ada seorang musuh lagi di atas. Hayo kita tangkap mendengar ini, Heng San cepat berkata lirih kepada Hang Lian, cepat serang aku dengan senjata rahasiamu sambil berseru demikian. Tangan Heng San bergerak cepat dan tahu-tahu pedang di tangan Hang Lian sudah dapat dirampasnya. Hang Lian terkejut sekali dan mendengar ucapan tadi, ia cepat mengambil beberapa buah senjata rahasia Piao dan sambil melompat pergi kedua tangannya bergerak dan empat buah Piao menyambar ke arah tubuh Heng San pemuda itu menyampok tiga buah dengan kedua tangannya, akan tetapi Piao yang keempat sengaja dia sambut dengan pundak kirinya. Aduh tanda seru Heng San berteriak kesakitan ketika Piao itu menangkap di pundaknya. Heng San sengaja menekan Piao itu sehingga menancap lebih dalam dan ketika da mencabutnya, baju di pundak berikut kulit dagingnya terobek dan mengeluarkan banyak darah. Pada saat itu, Lui Tiong dan kedua orang saudara Sikam berlompatan ke atas genteng dan mereka terkejut melihat Heng San terhuyung. Heng San terhuyung ke arah Lui Tiong yang hendak mengejar Hang Lian yang melarikan diri. Lui Tiong menangkap tubuh Heng San agar tidak jatuh dan tidak melanjutkan niatnya mengejar Hang Lian. Awas, To'ako, senjata rahasianya lihai sekali tanda seru kata Heng San coba ku periksa lukamu, lau te, kata Lui Tiong sambil membuka baju bagian pundak yang terobek. Akan tetapi dia hanya dapat melihat sebentar karena Heng San sudah menutupi lukanya itu dengan tangannya. Tidak berapa parah, To'ako. Bagaimana hasilnya di bawah, Lui Tiong-ako tanyanya. Orang Sima itu telah terluka dan tertawan, sedangkan kedua muridnya tewas. Kali ini kita berhasil baik, hanya sayang gadis pemberontak liar itu dapat melarikan diri dan melukaimu. Ah, aku kurang hati-hati dan terlalu memandang rendah, Lui Tiong-ako. Pedangnya dapat ku rampas, akan tetapi aku tidak mengira ia demikian lihai sehingga dapat menyerangku dengan empat buah piaw. Yang tiga dapat ku tangkis, akan tetapi yang satu melukai pundaku, mereka kembali ke gedung Panglima Tiar membawa Magiok sebagai tawanan. Tio Chiang Kun menyambut mereka dengan gembira sekali. Setelah mengeluarkan pujian. Terima kasih telah menonton!